Saya akan membuktikannya kepada Anda dengan kekuatan saya. Saya tidak akan mempermalukan ketua mentor, kata Remnan Cloud dengan dingin dan berjalan keluar. Melihat Remnan Cloud akan bertarung lagi, pandangan semua orang tertuju padanya lagi. Kenapa dia lagi? Bukankah Zhuotian Chen akan bertarung? Kekuatannya tidak sederhana, dia tidak bisa diremehkan. Huff. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengendalikan kekuatan jiwa hanya karena Anda pandai mengendalikan api? Biarkan aku mengalahkanmu. Kekuatan orang ini tidak lebih buruk dari Zhuotian Chen. Apakah Zhuotian Chen akan bertarung terakhir? Setelah melihat pengendalian tembakan magis Remnan Cloud, para jenius dari Istana Ilahi menjadi sedikit waspada terhadapnya. Pengendalian api siswa ini telah mencapai tingkat yang tinggi. Bahkan aku malu dengan inferioritasku. Dia pasti sangat pandai mengendalikan kekuatan jiwa. Saya pikir Zhuotian Chen dari dunia Overgod akan menunjukkan kekuatannya, tapi saya tidak menyangka akan ada seorang jenius yang lebih kuat yang bersembunyi di dunia Overgod. Peningkatan sisa Cloud berada di luar imajinasi kami. Saya menantikannya. Pemusnahan Kaisar dan para alkemis lainnya, serta para petinggi Istana Ilahi, menantikan penampilan Remnan Cloud. Pada saat ini, para jenius lainnya dari Istana Ilahi sudah mulai. Sisa Cloud adalah yang terakhir bertarung. Remnan Cloud mengaktifkan api aslinya dan melemparkannya ke dalam kuali. Dia kemudian melambaikan tangannya dan mengeluarkan ramuan yang dia butuhkan. Dia melemparkan semuanya ke dalam kuali sekaligus, lalu menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam kuali. Sisa awan membentuk segel yang dalam, dan kekuatan jiwanya yang kuat terus mengalir ke dalam tungkupil. Semua orang melihat ke sisa Cloud. Bahkan para alkemis jenius pun melihatnya dari waktu ke waktu. Sepertinya Ken Yun juga telah menerima ajaran guru. Saat mengalsinasi ramuan herbal, dia sudah mulai mengekstrak intisari ramuan herbal. Kecepatan peningkatannya tidak kalah dengan milikku, pikir Nihuang dalam hati. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Zhuotianchen membelalak, dan dia tampak seperti telah menjadi sayuran. Sangat cepat, metode alkimia tetua tamu benar-benar ampuh. Nihuan sangat gembira sekaligus terkejut. Wajah lamanya dipenuhi dengan ekstasi. Ya Tuhan, metode alkimia macam apa ini? Dia baru saja mulai mengkalsinasi tanaman obat, namun dia sudah memurnikan cairan obatnya. Kontrol kekuatan jiwa macam apa ini? Seru seorang tetua istana ilahi, wajah lamanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura yang sangat kuat. Setelah menyatu dengan kekuatan jiwanya, energi spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat dia mengkalsinasi ramuan obat. Setiap ramuan obat dibungkus dengan kekuatan jiwa yang lembut dan kuat. Tanda yang ajaib, itu seperti tanda yang digunakan untuk membentuk formasi. Pengendalian kekuatan jiwanya bisa dikatakan sesuka hati. Siapa anak ini? Hanya beberapa menit setelah Remnan Cloud dimulai, seluruh tempat menjadi gempar. Seruan datang satu demi satu, dan mata semua orang terbuka lebar. Kontrolnya terhadap ramuan masih lemah. Namun, untuk Remnan Cloud yang baru saja menjadi alkemis kaisar ilahi, itu sudah sangat bagus. Feng Wuchen tersenyum tipis. Semua alkemis yang hadir dikejutkan oleh sisa awan, tetapi Feng Wuchen hanya merasa bahwa awan itu hampir tidak ada. Semua alkemis yang hadir tercengang. Para alkemis jenius yang hadir juga tercengang. Setelah beberapa menit, energi spiritual yang semakin kuat menyebar dari tungku alkimia. Itu sudah menutupi aura alkemis jenius lainnya, dan aroma herbal yang eksotis bahkan lebih mengejutkan. Ini adalah aura ramuan kaisar ilahi. Aura yang sangat kuat, jika dimurnikan menjadi obat mujarab, itu pasti akan menjadi obat mujarab tingkat tertinggi. Murid siapa ini? Bahkan jika Patua adalah alkemis tingkat yang mulia, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa memurnikan aura yang begitu kuat. Merasakan aura kuat dari tungku alkimia, para alkemis yang hadir sekali lagi menjadi gempar. Mereka sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Apakah saya melihat sesuatu? Aura yang sangat kuat, bahkan ramuan kaisar ilahi yang disempurnakan oleh penatua Huang Fu tidak sekuat ini. Mata Zhao Qing hampir keluar dari rongganya. Dia tidak dapat mempercayainya sama sekali. Zuo Tian Chen benar-benar terdiam. Apakah remnan klaw telah berkembang sedemikian rupa? Huang Fu Yan tercengang dan kehilangan ketenangannya. Dalam waktu kurang dari dua bulan, tetua tamu telah meningkatkan sisa awan ke tingkat yang mengerikan. Dia telah sepenuhnya melampaui Zuo Tian Chen. Gu Tian yang sangat terkejut. Wajah kaisar pemusnahan dan yang lainnya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Sementara semua orang masih terkejut, remnan klaw mengangkat kepalanya dan bertanya, Tower Master, apakah saya perlu memperbaikinya menjadi obat mujarab? Uh, kaisar pemusnahan, yang sedikit terkejut, segera pulih dan berkata, Tidak, ini adalah kompetisi pengendalian kekuatan jiwa. Tidak perlu memperbaikinya menjadi ramuan. Bam! Sisa klaw melambaikan tangannya, dan tutup kuali terbuka. Saat itu juga, semua orang melihat ke kuali dengan kaget. Tower Master, aku sudah selesai, kata remnan klaw dengan hormat. Dia melambaikan tangannya lagi, dan seuntai cairan putih susu dengan aura yang sangat kuat melayang. Hanya langkah terakhir dalam memadatkan ramuan yang diperlukan untuk memurnikan cairan spiritual ramuan itu. Semua orang melihat cairan spiritual berwarna putih susu itu dengan kaget. Semua orang bisa merasakan aura sombong. Sisa klaw menang. Sisa klaw menang. Sesaat kemudian, kaisar pemusnahan mengumumkan hasilnya. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Dia tidak perlu menunggu siswa Divine Abode lainnya. Remnan klaw adalah orang terakhir yang memulai, tapi dialah orang pertama yang menyelesaikan kendali kekuatan jiwanya. Ketika hasilnya diumumkan, seluruh tempat kembali gempar. Jenius. Dia jenius di antara para jenius. Kontrolnya atas api sejati dan kekuatan jiwa sempurna. Yang lebih menakjubkan adalah metode alkimia miliknya. Ini adalah konvensi alkemis paling menarik yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Jika dia terus menyempurnakannya, dia pasti akan menyempurnakan ramuan kaisar ilahi yang kuat. Seorang jenius yang menakjubkan belum pernah muncul di konvensi alkemis. Bagaimana bisa ada seorang jenius yang menentang surga? Awan sisa. Awan sisa. Seluruh tempat menjadi gempar. Teriakan mulai dari keterkejutan hingga kegembiraan bergema di seluruh menara ilahi. Gelombang demi gelombang teriakan pun terdengar. Sisa Cloud membuat kagum seluruh tempat. 2052. Awan sisa. Awan sisa. Nama Remnan Cloud melambung ke angkasa. Para petinggi dan mentor dari berbagai dunia bersorak untuknya. Kepala mentor, aku tidak mempermalukanmu. Remnan Cloud sangat gembira saat mendengar sorakan. Pada saat ini, Remnan Cloud adalah satu-satunya jenius terbaik di hati setiap orang. Zuo Tian Chen dan para jenius lainnya telah benar-benar melupakannya. Kontrol Remnan Cloud atas kekuatan jiwanya sudah cukup untuk membuat semua alkemis yang hadir merasa rendah diri. Tidak ada yang keberatan dengan pengumuman kaisar penghancur. Kendali Remnan Cloud atas api primordial dan kekuatan jiwanya telah sepenuhnya mengalahkan para jenius dari berbagai dunia. Kepala mentor, terima kasih. Sisa Cloud memandang Feng Wu Chen dengan emosional. Semua sorakan dan teriakan Ken Yun hari ini diberikan kepadanya oleh Feng Wu Chen. Kebaikan ini lebih berat dari Gunung Tai. Sisa Cloud kemudian memandang Zuo Tian Chen dan Zhao Qing dan tersenyum. Bagaimana itu? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Zuo Tian Chen dan Zhao Qing terdiam. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwa mereka sebebas sisa Cloud. Remnan Cloud melihat ekspresi terkejut Zuo Tian Chen dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima bimbingan dari kepala mentor. Saya juga senang bahwa saya tidak meremehkan kepala mentor. Zuo Tian Chen, kepala mentor benar. Semua 20 di antara kami dapat melampaui kesombonganmu. Zuo Tian Chen terdiam, tapi dia sangat marah dan tidak mau menerima ini. Kekuatan kepala mentor jauh melampaui imajinasimu. Sisa Cloud tersenyum. Zuo Tian Chen tahu betapa kuatnya Feng Wu Chen. Dia tahu lebih baik daripada siswa manapun dalam pertarungan kediaman dewa. Berikutnya adalah jumlah kegagalan. Anda memiliki tiga peluang. Jika gagal dua kali, Anda akan didiskualifikasi. Kompetisi dimulai sekarang. Kaisar penghancur tersenyum bahagia. Setelah dua putaran tes, 12 siswa telah tersingkir. Hanya sembilan orang jenius yang tersisa. Selain tiga dari kediaman dewa dunia overgod, enam lainnya hanya memiliki satu siswa yang tersisa. Oleh karena itu, mereka harus memberikan segalanya. Selama mereka berhasil, mereka bisa maju. Dengan kata lain, selama mereka gagal kurang dari dua kali, mereka bisa maju. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi seorang alkemis jenius. Tak perlu dikatakan lagi, Remnan Cloud adalah orang pertama yang berhasil membuat pelet obat tingkat kaisar ilahi yang kuat. Sekali lagi, seluruh tempat terkejut dan bersorak. Bahkan jenius nomor satu dari Master Godworld, Zhuotian Chen, sepenuhnya dihancurkan oleh Remnan Cloud. Pada akhirnya, selain dua siswa yang sempat gagal dua kali karena panik di bawah tekanan yang sangat besar, siswa lainnya berhasil melaju. Di tengah sorak-sorai yang paling antusias, kaisar kehancuran kembali ke alun-alun. Kaisar penghancuran tertawa gembira. Pagoda ilahi telah menyelenggarakan begitu banyak konvensi alkemis, tapi yang ini adalah yang paling menarik. Ini memungkinkan kita melihat bakat dan kekuatan hebat dari generasi muda. Berhenti sejenak, me dimelanjutkan, tahap terakhir adalah ujian sesungguhnya bagi Anda. Saya tahu beberapa dari Anda masih menahan diri. Tahap terakhir ini adalah waktu bagi Anda untuk menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Biarkan semua orang di sini melihat kekuatan Anda yang sebenarnya. Kekuatan, cobalah yang terbaik untuk menyempurnakan keahlian Anda. Juga, berhati-hatilah. Tahap terakhir sangat kejam. Para siswa yang telah menyimpan kekuatan mereka secara alami dipenuhi rasa percaya diri. Tujuan mereka adalah untuk memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang di babak final. Sisa Cloud, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Kamu harus hati-hati. Seorang siswa mencibir dengan percaya diri. Sama di sini. Sisa Cloud tersenyum tipis. Dia tidak takut sama sekali. Saya juga ingin tahu seberapa banyak yang telah Anda pelajari dari kepala instruktur. Zuo Tianchen melirik remnan cloud dan berjalan keluar. Aku akan mengalahkanmu tanpa ampun. Kata Sisa Cloud dengan percaya diri. Putaran terakhir kompetisi dimulai. Seluruh tempat menjadi sunyi. Untuk dapat melaju ke babak terakhir, orang dapat melihat bahwa mereka semua adalah alkemis jenius terbaik. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang bidang alkimia. Di alun-alun, gelombang kekuatan jiwa tirani meledak. Semua siswa telah memasuki kondisi pemurnian. Seperti yang diharapkan, mereka telah menyimpan banyak kekuatan mereka. Kekuatan jiwa mereka lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tidak kalah dengan remnan cloud. Kaisar kehancuran tersenyum tipis. Gu Tianyang tersenyum. Terutama Zuo Tianchen. Kekuatan jiwanya sangat ganas. Setelah berkultivasi dalam pengasingan begitu lama, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Selain siswa dari kediaman Dewa Roh Bayangan yang kekuatan jiwanya dapat bersaing dengannya, siswa lainnya adalah tidak sebaik dia. Sisa Cloud mungkin tidak menang di tahap terakhir. Belum tentu. Mi Yuan tersenyum. Penatua tamu memintanya untuk mewakili kediaman Dewa Dunia yang Mahadewa. Saya khawatir itu hanya hidangan pembuka. Jangan lupa bahwa Penatua tamu adalah mentornya. Penatua Mi Yuan benar. Sisa Cloud pasti telah menyimpan kekuatannya. Huang Fu Yan mengangguk setuju. Di alun-alun, semua orang memberikan segalanya. Mereka tidak menyimpan kekuatan jiwa mereka. Kekuatan jiwa sisa Cloud tidak meningkat sama sekali. Dia diam-diam memurnikan pil. Tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Selain Zuo Tianchen dan Remnan Cloud, siswa lain dari dunia Overgod bukanlah ancaman bagi kita. Jika kita ingin mendapat tempat pertama, kita harus menyingkirkan mereka berdua. Namun, jika kita bekerja sama, Zuo Tianchen dan Remnan Cloud tidak akan mampu mengalahkan kita. Bagaimana menurutmu? Seorang siswa berbisik. Tercelah. Sisa Cloud mengertakan gigi. Saya tidak keberatan. Kaisar kehancuran mengatakan bahwa tahap terakhir adalah yang paling kejam. Mari kita buat lebih kejam lagi. Seorang siswa mencibir. Saya tidak keberatan. Siapa yang tidak ingin mendapat tempat pertama? Siswa lain setuju. Jika kita bekerja sama, bahkan Zuo Tianchen tidak akan mampu melawan kekuatan jiwa kita. Siswa lain mencibir. Zuo Tianchen berkata dengan dingin, cobalah aku jika kamu berani. Apakah kami perlu memberimu wajah untuk berurusan denganmu? Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan tempat pertama. Menyerang. Seorang jenius dari Shadow Spirit Isted berkata dengan arogan. Meskipun dia mengetahui identitas Zuo Tianchen, dia tidak takut. Bagaimanapun juga, ini adalah konvensi alkemis. Enam alkemis jenius mengaktifkan kekuatan jiwa mereka yang kuat pada saat yang bersamaan. Mereka mengunci Zuo Tianchen dan menyerangnya tanpa ragu-ragu. Oh, apakah mereka akan menyingkirkan Zuo Tianchen terlebih dahulu? Kaisar kehancuran terkejut. Saya ingin tahu bagaimana Zuo Tianchen akan menangani kekuatan jiwa enam orang jenius. Mi Yuan tersenyum penuh harap. Pelindung Mi Jian tersenyum. Ini semakin seru. Saya belum pernah melihat pertarungan seru seperti ini selama bertahun-tahun. Saya menantikannya. Tuan, bagaimana menurutmu? Bisakah Zuo Tianchen dan yang lainnya mengatasinya? Mi Huang memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya. Semua orang yang hadir menantikan pertarungan seru ini. Zuo Tianchen, hati-hati. Wajah Zhao Qing berubah. Dia segera mengirimkan kekuatan jiwanya ke tubuh Zuo Tianchen. Huff. Jangan menyesalinya. Zuo Tianchen mendengus dan melepaskan seluruh kekuatan jiwanya. Setelah menstabilkan tungku, dia segera melancarkan serangan balik. 2053. Ledakan. Enam kekuatan jiwa yang menyatu bertabrakan dengan kekuatan jiwa Zuo Tianchen. Dengan ledakan keras, kekuatan jiwa yang dahsyat menyapu, menyebabkan Zuo Tianchen dan Zhao Qing meluncur mundur. Tidak baik, ekspresi Sisa Cloud berubah saat dia dengan cepat melarikan diri. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zhao Qing mengertakkan giginya saat darah menetes dari sudut mulutnya. Bang. Sisa Cloud bergegas mendekat dan memukul punggung Zhao Qing dengan telapak tangannya, menyuntikkan kekuatan jiwa yang kuat ke dalamnya. Namun, bahkan dengan mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak dapat menahan gabungan kekuatan jiwa dari enam orang. Mereka bertiga terus meluncur mundur dan mendekati tepi alun-alun. Sisa Cloud mengertakkan gigi dan berteriak, kita akan jatuh. Tetap bertahan. Ayo, tetap bertahan. Saudara Cloud yang tersisa, tetap bertahan. Para jenius dari Istana Dewa Dunia Overgod sangat gugup saat mereka mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga keringat bercucuran. Zuo Tianchen, kekuatan jiwamu setara dengan milikku. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami berenam? Murid Istana Dewa Roh bayangan mencibir. Besar, ayo bunuh mereka bersama-sama. Jangan beri mereka kesempatan, teriak salah satu siswa. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengalahkan Master Istana Keilahian dari alam dewa utama. Dalam mimpimu, Zuo Tianchen meraung, melahap jiwa. Zuo Tianchen meraung saat kekuatan jiwanya mulai melahap gabungan kekuatan jiwa dari enam orang. Oh, melahap jiwa. Zuo Tianchen memiliki keterampilan yang sangat kuat. Seru Mi Yuan. Tidak heran dia jenius nomor satu di Istana Dewa Dunia Overgod. Dia benar-benar bisa melahap kekuatan jiwa orang lain. Seru seorang alkemis yang mulia. Kemampuan melahap jiwa Zuo Tianchen sangat kuat. Seru alkemis yang mulia lainnya. Oh, mereka memblokirnya. Luar biasa, luar biasa. Zuo Tianchen benar-benar hebat. Mi Jian tertawa penuh semangat. Kekuatan jiwa dari tiga orang sebenarnya dapat memblokir gabungan kekuatan jiwa dari enam orang. Zuo Tianchen benar-benar hebat. Dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat, mereka tidak akan mampu mengalahkan Zuo Tianchen dalam pertarungan satu lawan satu. Para alkemis yang hadir terkejut sekaligus bersemangat. Mereka bisa merasakan darah mereka mendidih. Dia melahap kekuatan jiwa kita. Mereka memblokirnya. Seru salah satu dari mereka. Huff. Mari kita lihat seberapa banyak dia bisa melahapnya. Terus biarkan dia melahapnya. Murid pemerintahan ilahi roh bayangan berteriak dengan dingin, dan kekuatan jiwanya tak henti-hentinya terstimulasi. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jangan beri mereka kesempatan. Orang lain berteriak. Mereka berenam melakukan yang terbaik. Dapat dikatakan bahwa Zuo Tianchen telah memberikan segalanya, dan dialah yang menyumbangkan kekuatan jiwa paling banyak. Kekuatan jiwa mereka berenam terlalu kuat. Teknik melahap jiwa Zuo Tianchen tidak akan mampu bertahan lama. Jika ini terus berlanjut, kita bertiga pasti akan kalah, pikir Remnan Cloud. Menolak dengan gila-gilaan, kekuatan jiwa Zuo Tianchen sangat terkuras, dan perlahan melemah. Namun, Zuo Tianchen masih bertarung sekuat tenaga. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Banyak alkemis yang hadir juga menjadi sangat gugup saat ini. Mereka menatap konfrontasi di alun-alun tanpa berkedip. Tuan, Zuo Tianchen telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Nihuang mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Feng Wuchen tersenyum, jangan terburu-buru. Dia belum melepaskan energi jiwa yang dia telan. Zuo Tianchen tidak mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, dia sangat pintar. Benar, teknik melahap jiwa masih ada di tubuhnya. Nihuang tiba-tiba menyadari. Saat kekuatan jiwa Zuo Tianchen melemah, mereka bertiga mundur lagi. Zuo Tianchen telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Pemusnahan kaisar mengerutkan kening. Inilah kesempatan kita, teriak para murid istana roh bayangan. Ha! Kenam siswa itu berteriak pada saat yang sama, dan tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwa yang lebih kuat. Of! Zuo Tianchen, yang bertarung sekuat tenaga, adalah orang pertama yang menanggung beban serangan tersebut. Dia memuntahkan setegup darah, tidak mampu menahan kekuatan jiwa yang kuat dari enam orang. Menghadapi serangan kekuatan jiwa yang kuat, luka Zuo Tianchen sangat parah, dan jiwanya telah rusak. Zuo Tianchen, Zhao Qing dan Remnan Cloud berteriak pada saat bersamaan. Sangat bagus, mereka pasti akan kalah, kata seorang siswa dengan penuh semangat. Tidak bisa bertahan lagi, Huangfu mengerutkan kening dalam-dalam. Para alkemis dari Istana Ilahi dan Pagoda Ilahi mulai khawatir. Tunggu, tunggu, Anda tidak boleh kalah. Para mentor dan siswa semua berdoa dengan lembut. Zuo Tianchen, kamu bajingan? Bukankah kamu sangat kuat? Anda tidak bisa bertahan lagi. Apakah kamu masih menjadi jenius nomor satu di Istana Ilahi? Jika Anda seorang pria, tunggu sebentar. Nalan Kong berteriak dengan marah. Bodoh! Zuo Tianchen menatap Nalan Kong yang marah, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Pada saat ini, tiga orang yang meluncur ke belakang tiba-tiba berhenti. Kekuatan jiwa yang sangat kuat meledak dari tubuh Zuo Tianchen. Itu adalah kekuatan jiwa yang baru saja dia telan. Apa? Itulah kekuatan jiwa yang dia telan. Wajah ke-6 siswa itu berubah drastis. Dia mulai melawan. Mi Jian sangat gembira, dan dia ingin berteriak ke langit. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Zuo Tianchen dapat menahan kekuatan jiwa yang begitu kuat. Mi Yuan berkata dengan kaget. Ini adalah kesempatan kita. Kekuatan jiwa mereka telah sangat terkuras. Mereka tidak akan bisa bertahan. Kata Huang Fu bersemangat. Zuo Tianchen. Cepat lakukan. Nalan Kong berteriak kegirangan, dan para siswa pun ikut bersorak. Oh tidak. Enam petinggi istana ilahi terkejut, dan mereka semua tiba-tiba berdiri. Zuo Tianchen. Zuo Tianchen. Sebagian besar alkemis yang hadir mulai meneriakkan nama Zuo Tianchen. Seluruh tempat menjadi terang benderang. Zuo Tianchen dan dua lainnya mampu bertahan melawan mereka berenam. Kengganan mereka untuk menyerah dan keberanian mereka untuk melawan tentu membuat darah penonton mendidih. Cederaku terlalu serius, dan kekuatan jiwaku hampir habis. Aku tidak bisa melepaskan kekuatan jiwa ini. Beri aku lebih banyak kekuatan jiwa. Zuo Tianchen berteriak. Kekuatan jiwa terlalu kuat, dan dia hanya bisa melepaskannya, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Ha! Zhao Qing dan Remnan Cloud berteriak, dan memaksakan kekuatan jiwa terakhir mereka ke dalam tubuh Zuo Tianchen. Kekuatan jiwa yang kuat memasuki tubuhnya, dan Zuo Tianchen mencibir, kamu telah menggunakan banyak kekuatan jiwa. Saya akan mengembalikan semuanya. Ledakan. Engah. Kekuatan jiwa yang sangat menakutkan meledak. Di bawah benturan yang gila, terjadi ledakan, dan kenam siswa itu memuntahkan darah. Sosok mereka mundur dalam keadaan yang menyedihkan, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Melihat pemandangan ini, para mentor dan murid istana ilahi dari istana ilahi bersorak liar seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Kenam jenius itu terluka parah, dan bisa dikatakan situasinya telah berbalik. Zuo Tianchen sendirian membalikkan keadaan. Kepala mentor, kali ini saya tidak meremehkan mereka, tetapi mereka meremehkannya. Saya akhirnya mengerti bahwa saya tidak boleh meremehkan siapapun. Hidup ini penuh dengan pasang surut. Terima kasih telah mengingatkan saya. Wajah Zuo Tianchen pucat, dan dia dengan jelas memahami konsekuensi meremehkan lawannya. Zuo Tianchen telah menghabiskan kekuatan jiwanya, dan dia akhirnya pingsan dengan senyuman puas. 2054 Apakah kamu seorang pengecut? Berdiri, berdiri sekarang. Anda adalah cucu kaisar jiwa surgawi. Anda adalah alkemis nomor satu di alam dewa surgawi, dan alkemis nomor satu di tujuh dunia ilahi di masa depan. Berdiri sekarang. Dasar sampah. Hal yang tidak berguna. Anda bahkan tidak dapat menerobos ke alam raja ilahi. Apakah kamu masih menjadi alkemis nomor satu di alam dewa surgawi? Kamu mengecewakan saya. Kamu adalah alkemis nomor satu di alam jiwa surgawi. Tidak ada yang lebih kuat darimu, dan tidak ada yang lebih berbakat darimu. Sampah-sampah itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi temanmu. Jangan biarkan mereka menunda kultifasimu. Upacara kedewasaan dibatalkan. Sebagai alkemis nomor satu di alam dewa surgawi, Anda tidak memerlukan hal-hal tidak berguna ini. Yang Anda butuhkan adalah kekuatan super, rasa hormat, dan status, bukan hal-hal yang tidak berguna ini. Saat Zuo Tianchen terjatuh, pikirannya dipenuhi dengan pemikiran dan pelajaran keras yang ditanamkan kakeknya dalam dirinya. Kakek, aku tidak mengecewakanmu. Hanya saja tuntutanmu semakin tinggi. Kamu tidak melihat usahaku, kamu hanya melihat ketidakbergunaanku. Aku bukan alkemis nomor satu di tujuh dunia ilahi. Kepala instruktur adalah. Zuo Tianchen berpikir. Setiap kali Zuo Tianchen diberi pelajaran, setiap kali dia dianiaya, selalu ada wanita cantik di sudut yang menangis dan patah hati. Ayah, Ibu, aku tidak ingin tinggal di istana Dewa Surgawi lagi. Kakek terlalu ketat terhadapku. Aku tidak punya satu pun teman. Kakek bilang mereka semua sampah. Aku ingin berkultivasi sendiri dan melakukan apa yang aku suka. Di aula istana, Zuo Tianchen sangat sedih. Tianchen, kakek melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dia ingin kamu menjadi kuat. Kamu harus memahami niat baik kakek. Tria parubaya itu menyarankan. Chen Er, Ibu tahu kamu sedih. Kamu berkultivasi setiap hari. Sakit hatiku melihatmu, tapi ini adalah sesuatu yang harus dialami semua orang. Hanya dengan bekerja lebih keras kamu bisa menjadi lebih kuat dari yang lain. Kamu jenius, kamu tidak bisa kalah dari orang lain. Kamu tidak bisa mempermalukan kakekmu. Wanita cantik itu pun memberi nasihat. Zuo Tianchen meninggalkan aula dengan wajah penuh kekecewaan. Huff, Anda hanya mengalami sedikit peningkatan setelah dua bulan pengasingan. Kapan Anda akan melangkah ke alam kaisar dewa? Hal yang tidak berguna, kembali dan berkultivasi. Pikiran Zuo Tianchen dipenuhi kenangan akan perlakuan kasar kaisar jiwa surgawi terhadap dirinya. Zuo Tianchen, Remnan Cloud adalah orang pertama yang bergegas mendukung Zuo Tianchen yang jatuh. Zuo Tianchen memandang sisa cloud dengan mata setengah terbuka dan berkata dengan susah payah, terserah kamu sekarang. Kian, jangan kalah. Zhao Qing, apakah kamu masih bisa bertahan? Cloud sisa bertanya pada Zhao Qing. Zhao Qing berjuang untuk berbicara, energi jiwaku habis. Sisa awan, cepat buat pilnya. Luka Zuo Tianchen sangat parah dan kekuatan jiwanya habis. Kekuatan jiwa Zhao Qing juga habis. Sekarang, hanya sisa cloud yang tersisa. Kenam jenius istana ilahi juga terluka parah dan menghabiskan banyak kekuatan jiwa mereka. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik bagi Remnan Cloud untuk melakukan serangan balik. Jangan khawatir, kami tidak akan kalah. Mereka tidak bisa menang. Sisa cloud mengepalkan tinjunya dan berkata, matanya penuh percaya diri. Zuo Tianchen telah mempertaruhkan nyawanya untuk melawan kekuatan jiwa yang kuat ini, dan dia lebih memilih dikalahkan daripada menghindarinya. Bagaimana Remnan Cloud bisa mengecewakan mereka ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan kesempatan ini? Sisa cloud segera pergi ke kuali dan terus meramupil. Kekuatan jiwanya dengan panik mengalir ke dalam kuali, dan Remnan Cloud terus-menerus membentuk segel misterius untuk meningkatkan kecepatan ramuan. Kenam jenius istana ilahi terluka parah dan menghabiskan banyak kekuatan jiwa mereka. Mereka tidak lagi punya kesempatan. Zuo Tianchen, kamu benar-benar hebat. Siswa Divine Shadow Court mencibir ketika dia berjuang untuk berdiri dan membentuk segel dengan tangannya. Saat dia membentuk segel, cahaya biru samar muncul di tubuh siswa Divine Shadow Court. Namun di saat berikutnya, para alkemis yang hadir terkejut. Kekuatan jiwa yang dikonsumsi oleh siswa jenius dari Shadow Soul God Isted kini pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan jiwanya telah pulih. Kaisar Mi terkejut dan berkata, mantra macam apa ini? Itu benar-benar dapat memulihkan kekuatan jiwa. Kediaman Dewa Jiwa Bayangan sebenarnya memiliki murid jenius yang luar biasa. Dia benar-benar pulih setelah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan jiwanya. Seru Huang Fu Yan. Mi Yuan mengerutkan kening dan berkata, anak ini tidak sederhana. Hanya ada sedikit mantra yang dapat memulihkan kekuatan jiwa. Bahkan menara ilahi pun tidak memilikinya. Tuan, ini, mantra apa ini? Kekuatan jiwanya telah pulih. Mata Ni Huang hampir lepas dari rongganya. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, mantra untuk memulihkan kekuatan jiwa. Feng Wu Chen belum pernah melihat mantra sekuat ini sebelumnya. Zuo Tian Chen, siapa nama orang itu? Dia bisa memulihkan kekuatan jiwa. Bukankah ini terlalu tidak normal? Sisak laut bertanya dengan tercengang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Zuo Tian Chen berkata dengan sungguh-sungguh, namanya Heruoshan, alkemis jenius nomor satu di pengadilan bayangan ilahi. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan jiwa Heruoshan telah pulih 70 hingga 80 persen. Zuo Tian Chen, kamu tidak punya harapan. Tempat pertama dalam konferensi alkemis ini adalah milikku. Heruoshan mencibir dengan arogan, lalu mengambil pil dan menelannya. Pada saat itu, kekuatan jiwa Heruoshan pulih dengan pesat, hampir mencapai kondisi puncaknya. Pil untuk memulihkan kekuatan jiwa. Orang ini sungguh tidak sederhana. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Apa? Pulihkan kekuatan jiwa. Guru, apakah Anda masih memiliki pil seperti itu? Wajah Nihuang berubah, dan dia menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Dia tidak hanya memiliki teknik ajaib untuk memulihkan kekuatan jiwa, tetapi dia juga memiliki pil untuk memulihkan kekuatan jiwa. Ini hanyalah keberadaan yang menantang surga. Tentu saja, tapi dia hanya meminum pil tingkat Raja Ilahi, jadi efeknya tidak terlihat jelas. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, dia harus tahu bahwa Zhuotian Chen dapat melahap kekuatan jiwa. Semuanya berada di bawah kendalinya. Pertama, dia menggunakan siswa lain untuk melukai Zhuotian Chen, kemudian menggunakan Zhuotian Chen untuk menangani yang lain. Dia dapat memulihkan jiwa kekuatan, tetapi siswa lain tidak bisa. Dengan cara ini, dia dapat dengan mudah menempati posisi pertama. Metodenya brilian, dan tidak terduga. Pil pengisian jiwa, Kaisar Mi sedikit mengernyit. Mi Yuan tersenyum dan berkata, tidak sederhana, tidak sederhana sama sekali. Dia benar-benar dapat menyempurnakan pil pengisian jiwa. Pemahaman orang ini tentang alkimia berada di atas pemahaman Zhuotian Chen. Luar biasa. Zhuotian Chen membalikkan keadaan dengan susah payah, namun kejeniusan dari Shadow Spirit Divine Estate juga punya trik tersendiri. Mi Yuan tersenyum. Namun Tianhen tersenyum penuh harap, Zhuotian Chen dan Zhao Ling telah kehabisan kekuatan jiwa mereka. Akankah sisak laut terus memurnikan pil, atau akankah dia bertarung? Hanya dalam beberapa menit, kekuatan jiwa Heruoshan telah pulih ke kondisi puncaknya. Dapat dikatakan bahwa semua alkemis yang hadir terkejut. Awan sisa, aku memang tidak sebaik kamu dalam mengendalikan api dan kekuatan jiwa, tapi kekuatan jiwaku berada di atas milikmu. Aku tidak akan membiarkan kamu berhasil. Kamu pasti sudah menghabiskan banyak kekuatan jiwa juga, kan? Aku akan menghancurkan tungkumu sekarang. Heruoshan mencibir. Remnan Cloud berkata dengan murung, Jadi, kamu sudah merencanakan segalanya. 2055. Merencanakan segalanya. Zhao Qing dan para jenius istana ilahi lainnya memandang Heruoshan dengan bingung. Dari mana itu datang? Heruoshan mengangkat bahu. Tidak ada yang tahu bahwa kamu bisa memulihkan kekuatan jiwa, hanya kamu yang tahu. Jadi kamu menggunakan titik ini untuk melukai semua orang. Pertama-tama kamu menghasut siswa istana ilahi lainnya untuk bergabung denganmu untuk membunuh kami karena Zhuotianchen adalah ancaman bagimu. Terlebih lagi, Anda memiliki pemahaman tentang Zhuotianchen dan tahu bahwa dia memiliki teknik melahap jiwa. Hanya dalam bentrokan langsung semua orang bisa terluka dan mengonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Dengan cara ini, Zhuotianchen tidak hanya bisa terluka parah, tapi juga bisa menghabiskan kekuatan jiwa siswa istana ilahi lainnya. Kanan. Sisa Cloud dengan tenang menganalisis. Apa, Anda Bajingan? Bajingan tak tahu malu, beraninya kamu memanfaatkan kami. Berengsek. Dia adalah ancaman terbesar. Bajingan itu. Mendengar analisis Remnan Cloud, wajah murid-murid istana ilahi lainnya berubah. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Remnan Cloud melihat ke arah murid-murid istana ilahi lainnya dan melanjutkan, kekuatan jiwanya berada di atas kekuatan jiwamu. Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa jika kami kalah, kamu tidak akan menjadi tandingannya setelah menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwamu. Anda tidak bisa menyalahkannya, itu kebodohan Anda sendiri. Kelima siswa Divine Residence Terdiam. Analisis yang bagus. Heru Ocean mencibir, tapi itu hanya tebakanmu. Kamu tidak punya bukti. Apapun yang kamu katakan adalah kebenaran. Remnan Cloud mengangkat bahu dan mencibir, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda tidak pantas mendapatkan gelar alkemis jenius, jadi Anda ditakdirkan untuk kalah. Kehilangan. Hanya kamu. Heru Ocean mencibir dengan nada menghina, dengan kekuatan jiwa kecilmu, aku tidak menaruh perhatian padamu. Meskipun aku tidak bisa menyempurnakan pil kuat seperti milikmu, selama kamu tidak bisa memperbaikinya, pemenangnya tetaplah aku. Saat dia berbicara, Heru Ocean menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tungku untuk membuat pil, dan pada saat yang sama, menggunakan kekuatan jiwanya yang kejam untuk menyerang. Tujuan Heru Ocean adalah menghancurkan tungku Remnan Cloud. Belum tentu. Sisa Cloud mendengus, tidak takut sama sekali. Sisa Cloud, hati-hati. Kekuatan jiwamu bukan tandingannya. Zhao Qing berteriak sambil menahan luka-lukanya. Minggir. Zuo Tianchen buru-buru berteriak. Apakah kamu berencana untuk melawan mereka secara langsung? Kaisar kehancuran dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat. Mereka sangat ingin melihat apakah Remnan Cloud, kuda hitam ini, dapat membalikkan keadaan lagi. Saat ini, kerumunan kembali terdiam. Semua mata tertuju padanya. Bang. Mata Ken Yun menjadi sangat dingin. Dia mendengus dingin dan segera membanting telapak tangannya ke tungku pemurnian pil. Suara, ledakan, yang teredam terdengar dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak seperti semburan gunung. Ledakan. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan kekuatan jiwa Heru Ocean. Dan, terdengar ledakan keras. Kemudian, kekuatan jiwa tersapu dengan cara yang tidak terkendali. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia, dia benar-benar dapat menekan kekuatan jiwaku. Ekspresi Heru Ocean berubah drastis. Dia sangat terkejut. Bisakah kekuatan jiwa Yun meningkat? Dia masih memiliki kekuatan jiwanya. Mata Zhuotianchen dan Zhao Qing melebar karena terkejut. Untuk dapat membuat Zhuotianchen pingsan, orang dapat melihat betapa menakutkannya kekuatan jiwa ini. Setidaknya itu lebih kuat dari milik Zhuotianchen. Aku tahu anak ini masih menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan jiwa yang kuat ini bahkan lebih kuat dari milik Zhuotianchen. Pelindung Mijian tertawa gembira. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Seperti yang diharapkan dari murid tetua tamu. Haha, seperti yang kuharapkan. Kaisar Kehancuran juga tertawa gembira. Harapan mereka tidak mengecewakan. Sejak kapan dunia Overgod memiliki kejeniusan yang menakutkan di tempat tinggal Overgod? Kekuatan jiwa ini bahkan lebih kuat dari milik Ruosan. Para petinggi Shadow Spirit Abode sangat terkejut. Mereka awalnya mengira Ruosan akan menempati posisi pertama, tapi tidak ada yang menyangka Ken Yun menyembunyikan kekuatannya selama ini. Ini terlalu menakutkan. Bisakah Yun terlalu menakutkan? Dengan kekuatan jiwa yang menakutkan dan keterampilan alkimia yang ajaib, dia jelas merupakan alkemis jenius paling kuat di tujuh tempat tinggal Overgod. Kekuatan jiwa yang begitu menakutkan dapat menghancurkan siswa jenius lainnya, tapi dia telah menyembunyikannya selama ini. Dia memblokir kekuatan jiwa Ruosan dengan begitu mudah. Sepertinya dia adalah alkemis paling berbakat di dunia Overgod. Bisakah Yun? Bisakah Yun? Semua alkemis yang hadir dikejutkan oleh kekuatan jiwa Ken Yun. Sekelompok besar alkemis berteriak dengan semangat. Kekuatan jiwamu tidak terlalu kuat. Bisakah Yun mencibir? Segera, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mempercepat alkimianya. Wajah Ruosan yang terkejut langsung memerah, dan dia merasakan sakit yang membakar. Bisakah Yun dengan kejam menginjak-injak harga diri dan martabat Heruosan? Huh, jangan terlalu bangga. Heruosan mengertakkan gigi dan menyipitkan matanya, yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menyengat. Bisakah Yun? Kalahkan penjahat tak tahu malu ini. Seorang siswa berteriak dengan marah. Dia lupa bahwa mereka tanpa malu-malu bergandengan tangan untuk menghadapi Ken Yun dan dua lainnya. Marah? Heruosan sekali lagi mengaktifkan kekuatan jiwanya. Selanjutnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk sekali lagi menyerang Remnan Cloud. Heruosan pasti tidak akan bersaing dengan Ken Yun. Dia akan menghancurkan tungku alkimia Ken Yun atau melukainya dengan parah. Hanya dengan begitu dia bisa menempati posisi pertama dalam konvensi alkemis. Huh, sepertinya kamu masih belum menyerah. Bisakah Yun berkata dengan dingin? Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya lagi, dan itu lebih kuat dan kuat dari sebelumnya. Hai. Merasakan kekuatan jiwa Remnan Cloud yang kuat, para alkemis yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Kekuatan jiwanya lebih kuat. Ini, apakah ini benar-benar kekuatan jiwa seorang alkemis kaisar ilahi? Apakah aku melihatnya dengan benar? Bisakah Yun meningkatkan kekuatan jiwanya? Seluruh tempat menjadi gempar, seruan terdengar ke langit dan bergema di istana pagoda ilahi. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang hingga mereka lupa bernafas? Tangan kiri Ken Yun memadatkan kekuatan jiwa yang kuat untuk melawan Heruosan, sementara tangan kanannya membentuk segel untuk memurnikan pil. Tidak ada perubahan dalam kendalinya atas api sejati, dan dia bahkan terus-menerus menyuntikkan kekuatan jiwa. Dia sedang menyempurnakan pil dan bertarung melawan-lawan yang kuat di saat yang bersamaan. Bahkan pemusnahan kaisar pun terkejut dengan tindakan gila ini. Dia berkeringat dingin. Ledakan. Engah. Dalam sekejap, dua kekuatan jiwa tirani bertabrakan, dan terjadilah ledakan. Ekspresi Heruosan berubah drastis. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah, wajahnya penuh ketakutan. Bagaimana ini mungkin, Heruosan memandang Ken Yun seolah sedang melihat monster. Melihat pemandangan ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang sepertinya tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Bisakah kekuatan jiwa Yun begitu kuat sehingga bisa dengan mudah menghancurkan Heruosan? Bentuk pilnya, membuka. Kekuatan jiwa tirani melukai Heruosan dengan parah. Ken Yun berteriak, dan tutup tungku alkimia pun terbang. Aura pil obat yang sangat kuat tersapu, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. 2056 Ki spiritual yang sangat kuat, kualitas sangat tinggi. Ini jelas merupakan ramuan tingkat kaisar ilahi terbaik. Ini adalah ramuan yang dapat meningkatkan budidaya. Tidak mungkin salah. Kalau tidak, ia tidak akan memiliki aura yang begitu kuat. Itu cukup untuk meningkatkan budidaya kaisar ilahi sebanyak satu bintang. Bisakah Yun benar-benar bisa menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi? Ini telah melampaui banyak alkemis di pagoda ilahi. Tatapan kaget semua orang tertuju pada pil biru muda yang melayang di atas mulut tungku pil. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah obat mujarab yang diciptakan oleh guru, ramuan roh bumi kaisarian. Obat ini dapat membantu kaisar ilahi meningkatkan budidayanya sebanyak satu bintang. Bahkan dewa kaisar pun dapat mengolahnya. Obat ini sangat efektif. Seru Mi Yuan setelah melihatnya lama. Itu benar. Itu adalah ramuan roh bumi kaisarian. Bisakah Yun benar-benar mempelajari ramuan yang diciptakan oleh guru? Seru Mi Jian. Penatua tamu benar-benar memberikan ramuan yang sangat kuat kepada Ken Yun. Mi dikaget. Obat mujarab yang diciptakan oleh Mi Hun. Mendengar seruan Mi Yuan, semua alkemis di pagoda ilahi tercengang. Zuo Tian Chen, Zhao Qing, dan siswa jenius lainnya semuanya berada dalam kondisi vegetatif. Mereka sangat terkejut. Setelah beberapa saat terguncang, seluruh tempat itu meledak seperti semut di dalam pot. Ramuan roh bumi kaisarian tingkat kaisar ilahi. Seru Ni Huang. Aku tidak menyangka Ken Yun bisa memperbaikinya. Dia sungguh tidak sederhana. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Lumayan. Kualitasnya juga oke. Dia pasti sudah menyempurnakannya cukup banyak. Bisakah peningkatan Yun tidak mengecewakanku? Di alun-alun, Ken Yun melambaikan tangannya dan ramuan itu terbang ke tangannya. Melihat ramuan kuat yang telah dia sempurnakan, Ken Yun sangat gembira. Setelah memurnikan begitu lama, aku akhirnya menyempurnakan ramuan tingkat tertinggi. Bisakah Yun tertawa gembira? Melihat Heru Ocean, Ken Yun mencibir. Heru Ocean, aku sudah menyempurnakan ramuannya. Sekarang giliranmu sekarang. Oh iya, aku hampir lupa kalau kamu terluka parah dan tidak bisa memurnikan obat mujarab. Kamu kalah. Tempat pertama adalah milikku. Bisakah Yun menambahkan? Wajah pucat Heru Ocean terlihat garang. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Ken Yun, tapi dia tidak punya nyali. Siapa yang berani berperilaku kejam di konvensi alkemis? Apakah dia ingin mati? Huff. Heru Ocean mendengus dingin, lalu berjalan keluar alun-alun dengan luka serius. Para eselon atas dari Shadow Soul Divine Estate menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepala. Mereka mengira bahwa mereka akan mampu memenangkan tempat pertama dan mengguncang tujuh alam dewa dengan reputasi mereka yang jauh melebihi alam dewa utama. Sayangnya, tidak ada yang menyangka kuda hitam seperti Remnant Cloud akan muncul. Setelah pulih dari keterkejutannya, Kaisar penghancuran segera berteriak. Pemenang konvensi alkemis tahun ini adalah alkemis jenius dari dunia Overgod, Ken Yun. Tidak ada yang keberatan dengan pengumuman tersebut, dan tidak ada yang berani menolak. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa pencapaian Remnant Cloud di bidang alkimia telah melampaui siswa jenius dari berbagai dunia. Begitu Kaisar pemusnahan selesai berbicara, kerumunan yang terkejut langsung bersorak. Seluruh tempat dipenuhi dengan nama Remnant Cloud. Remnant Cloud juga bersorak kegirangan, merasakan pencapaian dan superioritas. Sisa Cloud juga harus bersorak. Ia seharusnya bergembira karena ini adalah pencapaian yang ia peroleh melalui usahanya sendiri. Persaingan di konferensi alkemis kali ini sungguh brilian. Sekali lagi, semua orang sangat bersemangat dan darah mereka mendidih. Setelah pertempuran ini, nama Remnant Cloud bisa dikatakan telah mengguncang tujuh alam dewa. Kompetisi alkemis telah berakhir. Sisa awan telah memenangkan tempat pertama. Menara ilahi menghadiahinya dengan tiga artefak ilahi dan tiga jilid teknik ilahi. Setelah menyelesaikan pengembangan alam dewa utama, dia dapat memasuki menara ilahi. Penghancuran Kaisar terus mengumumkan. Terima kasih, Tuan Menara. Sisa Cloud membungkuk dalam ekstasi. Pada saat ini, kata-kata tidak bisa lagi mengungkapkan perasaan Remnant Cloud. Tiga artefak ilahi dan tiga jilid teknik ilahi. Seberapa terhormatkah penghargaan ini? Yang lebih membuat iri adalah Remnant Cloud telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki Menara Ilahi. Semua orang yang hadir merasa iri, cemburu, dan penuh kebencian. Mari kita undang para guru dan tetua dari berbagai dunia untuk memasuki Aola Utama. Siswa lain dapat berjalan di sekitar Menara Ilahi atau memunjungi ruang pil ilahi untuk bertukar pikiran dengan para alkemis Menara Ilahi. Kaisar penghancuran tersenyum bahagia. Mendengar ini, para guru dan tetua dari berbagai dunia bergegas ke Aola Utama. Yang paling ingin mereka ketahui adalah siapa murid Remnant Cloud dan siapa yang mengajarinya keterampilan alkimia. Di pavilion tepi danau yang tenang di Menara Ilahi, Feng Wuchen sedang mencicipi teh. Dia bahkan menuangkan teh untuk Nihuang dan Mo Suantian. Aroma tehnya menyegarkan. Saya tidak menyangka guru begitu pandai membuat teh. Kakek sering minum teh. Katanya, minum teh menenangkan seseorang dan baik untuk kultifasi, puji Mo Suantian. Kamu memang berasal dari kekuatan yang kuat. Memang benar demikian, Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan, saya tidak tahu apa-apa tentang teh, tapi saya pandai minum. Nihuang tersenyum canggung. Pada saat ini, sisa awan, Zuo Tianchen, Zhao Qing, dan siswa jenius lainnya dari alam dewa guru berjalan mendekat. Kepala instruktur, Zuo Tianchen dan yang lainnya ada di sini, kata Remnant Cloud dengan hormat. Dia tidak bisa menyembunyikan ekstasi di wajahnya. Kepala instruktur, Zuo Tianchen, Nalankong, dan yang lainnya membungku hormat. Di depan Feng Wuchen, mereka tidak berani bersikap tidak sopan. Penghinaan yang mereka alami di masa lalu telah hilang tanpa jejak. Melirik ke Remnant Cloud, Feng Wuchen berkata, jangan menahannya. Tertawalah jika kamu bahagia, ini adalah hasil kerja kerasmu. He he, sisa Cloud menyeringai. Zuo Tianchen, Zhao Qing, setelah konferensi alkemis ini, bagaimana perasaanmu? Feng Wuchen menoleh ke arah mereka berdua dan bertanya. Zhao Qing menunduk dan menjawab, keterampilan kami lebih rendah. Bagaimana denganmu? Feng Wuchen memandang Zuo Tianchen. Saya melihat konsekuensi dari bersikap sombong dan meremehkan musuh. Kepala instruktur, saya tidak meremehkan musuh. Saya melakukan yang terbaik, jawab Zuo Tianchen lembut. Feng Wuchen berdiri perlahan dan tersenyum. Saya sangat senang mendengarnya. Saya sangat puas dengan penampilan Anda hari ini. Saya tidak melihat kesombongan Anda. Sebaliknya, saya melihat persatuan dan semangat pantang menyerah Anda untuk melindungi teman-teman Anda. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Zuo Tianchen dan Zhao Qing tercengang. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen akan memuji mereka. Kekuatan tidak digunakan untuk pamer. Kekuatan digunakan untuk melindungi keluarga, saudara, dan teman di sekitarmu. Semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawabnya. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, Awan sisa pernah menjadi murid yang kamu anggap remeh. Tapi sekarang, dia telah melampaui kalian semua. Oleh karena itu, jangan meremehkan siapapun. Setelah konferensi ini, saya harap kamu akan berubah. Zuo Tianchen segera berlutut dan berkata dengan menyesal, Kepala Instruktur, saya telah berbuat salah terhadap Anda. Saya bodoh dan menyesal tidak menyadari upaya sungguh-sungguh Kepala Instruktur pada waktunya. Saya seharusnya tidak memandang rendah siapapun, apalagi menjadi sombong dan angkuh. Belum terlambat bagimu untuk memperbaiki kesalahanmu. Feng Wuchen tersenyum lega. Zuo Tianchen bersujud dan berkata, Kepala Instruktur, saya tahu kesalahan saya. Saya berharap Kepala Instruktur memberi saya kesempatan lagi. Saya akan belajar dengan sepenuh hati. 2057 Bangunlah dulu, kita akan bicara setelah kita kembali ke rumah dewa. Feng Wuchen tidak langsung setuju, dia pasti punya rencana lain. Zuo Tianchen diam-diam kecewa, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Guru tidak setuju karena identitas Zuo Tianchen. Mo Suantian menebak, Bagaimanapun, Zuo Tianchen adalah cucu kaisar jiwa surgawi. Kepala Instruktur, apakah Anda tidak pergi ke Alchemist Exchange? Tuan Midi dan Tuan Miyuan akan mengajarimu secara pribadi, tanya Leng Wujue. Feng Wuchen menyesap tehnya dan berkata, Mereka tidak mengundang saya, mengapa saya harus pergi? Sebagai penatua tamu menara ilahi, siapa yang berani menghentikan Anda? Mo Suantian mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Di antara orang-orang ini, selain Mo Suantian dan Zuo Tianchen, tidak ada yang tahu tentang identitas Feng Wuchen. Kepala Instruktur, siswa rumah dewa lainnya ada di sini. Siswa yang terluka oleh Tuan Mudamo membawa instrukturnya ke sini, kata Remnan Cloud buru-buru. Dia kebetulan melihat selusin siswa dan dua instruktur berjalan dengan cepat. Sebagai seorang jenius terbaik di rumah dewa, dia sebenarnya membawa instrukturnya ke sini untuk mencari keadilan. Apakah kamu tidak merasa malu? Mo Suantian berkata dengan nada menghina. Nalan Kong mencibir, saya khawatir dia tidak hanya mencari Tuan Mudamo, dia juga mencari masalah dengan kepala instruktur. Saya telah melihat banyak orang yang begitu hina. Zuo Tianchen dan yang lainnya melirik dengan mata dingin. Feng Wuchen melirik dengan santai, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia terus meminum tehnya. Instruktur Gongsun, Instruktur Li, dia adalah kepala instruktur rumah dewa di dunia dewa utama. Orang yang melukai saya adalah salah satu dari bangsanya, kata siswa itu dengan marah, sambil menunjuk ke arah Feng Wuchen dan Mo Suantian. Instruktur Gongsun dan Instruktur Li berjalan dengan marah. Wajah mereka sangat suram dan menakutkan. Kedua instrukturnya tidak lemah, mereka berdua adalah kaisar dewa bintang tujuh. Mereka benar-benar kuat. Kamu adalah kepala instruktur rumah dewa di dunia dewa utama. Instruktur Gongsun dengan dingin menatap Feng Wuchen dan bertanya dengan nada meremehkan. Jelas sekali, dia tidak menatap Feng Wuchen karena dia masih sangat muda. Ya, ada apa? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis, mengabaikan ekspresi suram dan tatapan menghina kedua instruktur. Instruktur Gongsun berkata dengan dingin, Anda adalah kepala instruktur istana dewa di dunia dewa utama. Beraninya Anda membiarkan orang-orang Anda melukai murid-murid jenius saya. Anda menghina dewa dunia bawah. Anda harus meminta maaf kepada murid-murid saya dan para murid saya. Dewa dunia bawah segera. Kalau tidak, aku akan melaporkan ini pada kepala sekolah Gu dan Tuan Penghancur. Segera setelah instruktur Gongsun selesai berbicara, siswa yang terluka para itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyuman sinis. Instruktur, murid sampahmu, oh tidak, aku harus bilang murid sampah. Sebagai instruktur, tahukah kamu sampah macam apa dia? kata Sisa Cloud tanpa ekspresi. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Apa hebatnya menjadi alkemis nomor satu? Instruktur Gongsun memelototi Remnan Cloud. Kamu juga tidak punya hak untuk berbicara di sini, kata Mosuantian dengan dingin. Remnan Cloud mencibir, saya setidaknya adalah alkemis nomor satu di tujuh alam dewa. Tidak lama lagi saya akan menjadi terkenal di tujuh alam dewa. Bagaimana dengan Anda? Hanya hantu yang mengenalmu. Nak, apa katamu? Instruktur Gongsun sangat marah. Dia tidak sabar untuk menamparkan Remnan Cloud sampai mati. Cobalah jika kamu berani. Zuo Tianchen berkata dengan dingin, sebaiknya kamu keluar dari sini sekarang juga. Tuan Muda Zuo, saya tahu identitas Anda. Namun, Anda tidak berhak ikut campur dalam urusan Dewa Dunia Bawah. Tuan Muda Mo, Anda telah melukai murid jenius Dewa Dunia Bawah. Dewa-Dewa Dunia Bawah pasti akan melaporkan hal ini kepada Kepala Sekolah Sekte Taiyi. Mereka tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, kata Instruktur Gongsun dengan nada mendominasi. Dia tidak terintimidasi oleh identitas keduanya. Mo Suantian mengangkat bahu dan mencibir, terserah kamu. Jika Kepala Sekolah dari Sekte Fantasi Taiyi berniat melindunginya, Dewa Dunia Bawah pasti akan membahas masalah ini, kata Instruktur Li dengan dingin. Mo Suantian sama sekali tidak takut pada Dewa Dunia Bawah, Dewa Dunia Bawah, Dewa Dunia Bawah. Meski tidak masuk akal, Sekte Fantasi Taiyi belum tentu lebih lemah dari Dewa Dunia Bawah. Kepala Instruktur, Giliranmu, jika kamu tidak ingin mempermasalahkan hal ini, sebaiknya kamu segera meminta maaf. Jangan merusak persahabatan antara dua Dewa-Dewa Dunia Bawah, Instruktur Gongsun berkata dengan agresif. Melihat Instruktur Gongsun begitu agresif, Mo Suantian menjadi marah. Saat dia hendak bersumpah, dia dihentikan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, memang salah jika muridku melukai murid jeniusmu. Aku benar-benar minta maaf. Menguasai. Kepala Instruktur, Zuo Tianchen dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah Feng Wuchen. Tuan, bagaimana kamu bisa meminta maaf kepada mereka? Mereka lah yang pertama-tama menghinamu, Mo Suantian menjadi cemas. Dialah yang melukai mereka. Namun, Feng Wuchen harus meminta maaf. Dia merasa sangat bersalah. Namun, sebelum Mo Suantian menyelesaikan kata-katanya, dia dihentikan oleh Feng Wuchen. Huff, itu lebih seperti itu. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Instruktur Gongsun berkata dengan dingin, jika bukan karena saya takut orang lain akan menertawakan saya karena menindas yang lemah, saya akan mematahkan salah satu tangan Anda dan melaporkannya kepada penguasa penghancur. Huff, seorang guru menindas dan melukai seorang siswa adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Anda berbaik hati meminta maaf, Kepala Instruktur. Siswa yang terluka itu mencibir mengejek. Beraninya kamu. Kamu sudah keterlaluan. Zuo Tianchen sangat marah. Pembuluh darah di wajahnya menonjol saat dia hendak maju ke depan. Zuo Tianchen, hentikan. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Kepala Instruktur, mereka sudah keterlaluan. Zuo Tianchen menekan keinginannya untuk membunuh. Sebagai cucu kaisar jiwa surgawi, bahkan jika dia membunuh murid dewa dunia bawah, dewa-dewa dunia bawah tidak akan berani melakukan apapun padanya. Huff, ayo pergi, kata Instruktur Gongsun dingin. Dia memandang Feng Wuchen dengan jijik dan kemudian berbalik untuk pergi. Jika bukan karena Zuo Tianchen dan Mo Suantian, Instruktur Gongsun tidak akan melepaskan Feng Wuchen begitu saja. Selusin siswa memasang wajah provokatif saat mereka pergi. Wajah Mo Suantian sangat ganas. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menembus dagingnya dan darah mengalir keluar. Kepala Instruktur, kamu terlalu toleran, bukan. Mereka menunggangi kepala-kepala Instruktur. Si Saklaut mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia ingin mencabik-cabik siswa dan Instruktur. Bodoh sekali bertarung ketika kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Keduanya adalah Kaisar Dewa Bintang Tujuh. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, seolah dia tidak marah sama sekali. Jangan cemas. Jangan lupa bahwa kakek Zuo Tianchen ingin menimbulkan masalah bagi Kepala Instruktur. Pagoda Ilahi, Markas Besar, dan Klan Monyet Ilahi semuanya datang membantu. Ini berarti identitas Kepala Instruktur tidak sederhana saja. Aku khawatir mereka akan menderita nanti. Tiba-tiba Nalan Kong berkata sambil tersenyum. Melirik Nalan Kong, Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Mengingat kejadian saat itu, ditambah dengan senyuman Feng Wuchen, Remnan Klaut dan yang lainnya langsung mengerti. Mereka bersemangat dan penuh harap. Apakah Feng Wuchen begitu mudah ditindas? Tentu saja tidak. Tidak lama setelah Instruktur dan Murid Dewa Dunia bawah pergi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Itu adalah Douro. Tetua tamu, Guru Pagoda mengundang Anda, kata Douluo dengan hormat. Tamu Penatua, sisa Klaut dan yang lainnya tercengang. Mereka semua menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. 2058 Tamu Penatua, Kepala Guru adalah tetua tamu Menara Ilahi. Apakah aku salah dengar? Tamu, tamu yang lebih tua, dan itu adalah Menara Ilahi. Status kepala guru sebenarnya berada pada level yang sama dengan tetua Menara Ilahi. Cara Douluo menyapa Feng Wuchen membuat takut Remnan Klaut dan yang lainnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Menyadari bahwa dia telah membiarkannya lolos, Douluo terkejut dan ketakutan. Dia takut Feng Wuchen akan melanjutkan masalah ini. Dia melirik Feng Wuchen dan melihat ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia sepertinya tidak menyalahkannya sama sekali. Douluo hanya bisa menghela nafas lega. Saudara Douluo, apakah kakekku juga ada di Aola Utama? Mo Suantian bertanya. Iya, Douro mengangguk. Apakah penjaga yang sudah kembali? Feng Wuchen bertanya pada Douluo. Douluo berkata dengan hormat, Belum. Aku ingin tahu bagaimana proses perpindahan kekuatan besar di dunia dewa, pikir Feng Wuchen dalam hati. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata, ayo pergi ke Aola Utama untuk melihatnya. Kepala Guru, bisakah kita pergi juga? Sisa Cloud bertanya dengan tergesa-gesa. Jika saya bilang bisa, Anda bisa. Pergi dan dengarkan. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda semua, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Sisa Cloud dan yang lainnya sangat gembira dan bersemangat. Tolong, tetua tamu. Saya akan melapor ke Master Menara terlebih dahulu. Douluo memberi isyarat mengundang dengan hormat dan kemudian menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen memimpin lebih dari 10 siswa ke Aola Utama. Semuanya tampak bersinar. Di saat yang sama, siswa alkemis dari berbagai dunia juga bergegas ke Aola Utama satu demi satu. Konferensi alkemis dimulai. Kepala Guru, itu mereka. Para Guru dan murid kediaman Dewa Dunia Bawah. Remnan Cloud secara tidak sengaja melihat Guru Gongsun memimpin kelompok siswa. Jangan khawatirkan mereka, kata Feng Wuchen dengan tenang. Para Guru dan murid kediaman Dewa Dunia Bawah baru saja mencapai tangga istana ketika mereka kebetulan melihat Feng Wuchen dan yang lainnya. Hei, bukankah ini Kepala Guru Kediaman Ilahi di Dunia Dewa? Kita bertemu lagi, kata instruktur Gongsun sambil tersenyum mengejek. Dia terlihat sangat sombong dan tidak menganggap serius Feng Wuchen sama sekali. Feng Wuchen tersenyum tipis, tapi tidak mengatakan apapun. Kepala Instruktur, hanya alkemis yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti pertukaran alkemis. Anda dan siswa lainnya tidak memiliki kualifikasi. Namun, Remnan Cloud dan yang lainnya dapat masuk. Seorang siswa alkemis segera menghentikannya dan mencibir. Kamu bukan seorang alkemis, bagaimana kamu bisa masuk? Nalan Kong bertanya dengan dingin. Karena tetua agung Dewa Dunia Bawah adalah kakekku. Tentu saja aku bisa masuk. Siswa jenius yang terluka parah oleh Mo Suantian berkata dengan dingin. Mo Suantian berkata dengan dingin, jangan berlebihan. Ini adalah Menara Ilahi Alkemis, bukan Istana Ilahi Dewa Dunia Bawah. Ini adalah aturan Menara Ilahi Sang Alkemis. Siswa itu mengangkat bahu dan tertawa dingin. Setelah itu, dia menaiki tangga dan memasuki aula besar. Zuo Tianchen dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak ketika mereka melihat murid-murid rumah Dewa Dunia Bawah masuk. Kalian masuk dulu. Feng Wuchen memberi isyarat kepada Remnan Cloud, Zuo Tianchen, dan alkemis lainnya untuk masuk. Hanya alkemis yang bisa masuk. Siswa lain yang bukan alkemis harus tetap berada di luar. Instruktur Gongsun mencibir. Bajingan ini, Nalan Kong mengertakan gigi dan mengutuk. Saat Zhao Qing hendak mengatakan sesuatu, Zuo Tianchen menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kepala guru coba lakukan? Sisa Cloud bingung. Kalian masuk. Saya akan membawa mereka ke markas. Feng Wuchen tersenyum tipis dan pergi bersama Mo Suantian dan Nalan Kong tanpa ragu-ragu. Huff. Sungguh kepala guru, dia hanya seorang pengecut. Instruktur Gongsun berkata dengan nada menghina sambil melihat Feng Wuchen terbang menjauh. Sudah terlambat untuk menyesal. Zuo Tianchen berkata dengan dingin ketika dia melewati Instruktur Gongsun. Dia melirik Instruktur Gongsun dan terus berjalan ke Aula Besar. Apakah begitu? Instruktur Gongsun tidak takut dan tidak mengambil hati. Dia tidak tahu siapa yang telah dia sakiti. Tidak lama setelah Feng Wuchen dan yang lainnya pergi, murid alkemis lainnya dari kediaman dewa juga memasuki Aula Besar. Di dalam Aula Besar, pagoda dewa dan para petinggi bingung ketika mereka melihat sisa awan, Zuo Tianchen, dan siswa lainnya tetapi tidak melihat Feng Wuchen. Zuo Tianchen, sisa Cloud, di mana kepala gurumu? Kaisar pemusnahan bertanya dengan cepat. Di bidang alkimia, Feng Wuchen jauh lebih baik dari mereka. Tanpa Feng Wuchen, bagaimana pertukaran alkemis bisa berlanjut? Kepala Sekolah pergi bersama Nalan Kong dan yang lainnya ke markas. Zuo Tianchen berkata dengan hormat. Apa? Markas Besar. Mengapa? Gu Tianyang tiba-tiba berdiri dan bertanya. Apa yang telah terjadi? Kaisar pemusnahan bertanya dengan cemberut. Feng Wuchen tidak akan meninggalkan pertemuan sebesar itu kecuali terjadi sesuatu. Pemusnahan Kaisar, Master Pagoda. Itu hanya kepala guru. Itu tidak akan mempengaruhi pertukaran. Seorang penatua tersenyum. Hanya, wajah Lamami di langsung berubah dingin. Dia melirik ke arah tetua itu dan berkata dengan dingin, Kepala Instruktur adalah Instruktur Ken Yun. Beraninya kamu mengatakan itu tidak akan mempengaruhi pertukaran alkemis. Biar ku beritahu padamu, tanpa Kepala Instruktur, pertukaran alkemis akan dibatalkan. Suasana di Aula seketika berubah menjadi dingin. Melihat mata dingin Kaisar pemusnahan, tetua itu tiba-tiba merasa takut. Para Eselon atas kediaman ilahi dan banyak alkemis yang hadir semuanya berkeringat dingin. Para siswa dari rumah Dewa Dunia Bawah panik ketika mereka melihat Slaidi dan yang lainnya menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Mereka merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan besar. Remnan Cloud dan yang lainnya memandangi murid-murid tempat tinggal Dewa Dunia Bawah dengan penuh rasa Sadenfrude. Master Menara, kami datang bersama Kepala Instruktur, namun kami dihentikan oleh Instruktur Gongsun, Instruktur Li, dan murid-murid dari kediaman Dewa Dunia Bawah. Mereka mengatakan bahwa hanya alkemis yang diizinkan masuk, jadi Kepala Instruktur mengizinkan kami masuk terlebih dahulu, Zuo Tianchen melaporkan dengan hormat. Apa? Ketika mereka mendengar ini, ekspresi pemusnahan Kaisar, Mi Yuan, Mi Jian, Eselon atas Menara Ilahi, dan Gu Tianyang serta yang lainnya berubah drastis. Ketika mereka melihat ini, Eselon atas dari tempat tinggal Dewa Dunia Bawah menjadi gelap pada saat yang bersamaan. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Kepala Instruktur itu tidak sederhana. Beraninya kalian semua, beraninya kamu tidak menghormati tetua tamu kediaman ilahi. Mi Yuan membanting meja dan berdiri. Dia berteriak ke tempat tinggal Dewa Dunia Bawah. Aura yang sangat menakutkan meletus. Para Eselon atas dan siswa dari tempat tinggal Dewa Dunia Bawah sangat ketakutan. Apa? Tamu yang lebih tua? Para Eselon atas dari kediaman ilahi dan banyak alkemis kuat terkejut. Para Eselon atas dan siswa dari kediaman Dewa Dunia Bawah sangat ketakutan. Seolah-olah mereka tersambar petir. Dia. Dia adalah tetua tamu kediaman ilahi. Para siswa dari kediaman ilahi Dewa Dunia Bawah sangat ketakutan. Berlutut. Pemimpin tempat tinggal Dewa Dunia Bawah meraung ke arah para siswa. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia hampir muntah darah. Para siswa dari kediaman Dewa Dunia Bawah berlutut dalam ketakutan dan keputus asaan. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka sepucat kertas. Douluo, bawa instruktur Gongsun dan instruktur Li ke sini. Pemusnahan Kaisar meraung. Suara mendesing. Dalam sekejap, Douluo muncul di aula utama dengan kepala instruktur Gongsun dan instruktur Li. 2059. Tower Master, bagaimana kita harus menghadapinya? Douluo bertanya dengan hormat. Kekuatannya yang mengerikan menjebak kedua mentornya. Douluo hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga untuk mengubahnya menjadi abu. Berurusan dengan mereka. Saat mereka mendengarnya, kedua mentor itu ketakutan dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mentor Gongsun bertanya dengan ketakutan, Tuan Menara, kesalahan apa yang kami lakukan? Aku akan memberitahumu alasannya sebelum kamu mati. Kaisar pembunuh berteriak dengan marah. Dia tiba-tiba muncul di hadapan kedua mentor itu dan berteriak. Kepala mentor dari tempat tinggal Dewa Dunia Dewa Utama adalah tetua tamu Menara Dewa. Beraninya kamu menghentikannya. Itu hukuman mati yang pertama. Menyinggung tamu penatua adalah hukuman mati kedua. Menghina tamu penatua adalah hukuman mati ketiga. Seorang penatua tamu, kedua mentor itu langsung merasakan jiwa mereka terbang menjauh. Keputus asaan menyelimuti tubuh mereka. Mereka memeras otak tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Feng Wuchen muda akan memiliki status yang luar biasa. Dia sebenarnya adalah tetua tamu Menara Dewa Alkemis. Ledakan, 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 ledakan. Teriakan marah kaisar pembunuh mendarat di dada kedua mentor itu. Kekuatan mengerikan itu mengguncang mereka hingga mereka memuntahkan darah. Tubuh mereka terbang keluar aola. Kaisar pembunuh mengepalkan tangannya dan meraih udara. Dia secara paksa mencabut jiwa kedua mentor itu. Tubuh fisik mereka langsung berubah menjadi abu. Beast Fire yang menakutkan memadatkan dan menyedot jiwa kedua guru itu ke dalam Beast Fire. Ah! Kedua mentor itu berteriak seperti babi yang disembeli saat jiwa mereka dilahap oleh Beast Fire. Siapapun dapat mengetahui bahwa pemilik jeritan itu sangat kesakitan. Tower Master, tolong selamatkan kami. Tolong ampuni kami. Kedua mentor itu memohon dalam ketakutan dan kesakitan. Saat ini, kedua mentor tersebut sangat menyesali perbuatannya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Kalaupun ada, itu tidak akan diberikan kepada mereka. Gul, para siswa jenius di kediaman dewa dari berbagai dunia sangat ketakutan. Mereka mengingat kembali provokasi arogan dan penghinaan mereka terhadap Feng Wu Chen di kediaman dewa dunia, dewa utama. Kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa muncul di hati mereka. Para eselon atas dari berbagai tempat tinggal ilahi, serta para alkemis yang hadir, semuanya dikejutkan oleh cara kejam pemusnahan Kaisar. Kaisar pembunuh adalah orang hebat yang bisa membuat seluruh tujuh alam dewa gemetar dengan hentakan kakinya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut padanya? Melayanimu dengan benar, ini adalah konsekuensi dari tidak menghormati kepala instruktur. Sisa Yunshen berkata dengan dingin. Kamu yang meminta, Zuo Tianchen berkata tanpa ekspresi. Nihuang mencibir, konsekuensi dari kemarahan guru sangatlah serius. Manor Lord Jiang, apakah ini instruktur istana ilahi Anda? Seorang siswa yang diajar oleh istana dewa. Nihuan memandang tuan istana dewa dan bertanya dengan dingin. Kepala istana Jiang terdiam. Tempat tinggal ilahi telah kehilangan muka. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi dan tidak pernah keluar selama sisa hidupnya. Master Pagoda Pembunuh Kaisar, siapakah tetua tamu? Salah satu tuan rumah Manor bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemusnahan Kaisar mendengus dingin dan berkata, setiap kekuatan di tujuh alam dewa mengetahui hal ini. Apakah hanya Anda yang tidak mengetahuinya? Apakah kamu tidak punya kabar tentang hal itu? Para eselon atas dari kediaman ilahi tidak bisa berkata-kata. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa Feng Wuchen. Remnan Cloud adalah panduan dari tetua tamu. Tidakkah kalian semua penasaran dengan metode alkimia Remnan Cloud? Penatua tamulah yang mengajarinya, tambah Huang Fuyan. Ledakan. Saat kata-kata Huang Fuyan keluar, seluruh aulah besar langsung meledak menjadi keributan. Semua orang terkejut lagi dan lagi. Remnan Cloud berkata dengan bangga, Tetua agung benar. Itu semua karena kepala instruktur sehingga saya dapat mencapai apa yang saya miliki hari ini dan memenangkan tempat pertama di konferensi alkemis. Tanpa kepala instruktur, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Bagaimana mungkin, dia seorang alkemis? Mengapa saya tidak bisa merasakan kekuatan jiwa apapun dalam dirinya? Para siswa alkemis jenius dari Divine Abode tercengang. Terutama para siswa istana dewa. Mereka hampir pingsan. Melihat para siswa dari kediaman dewa dunia bawah berlutut ketakutan, sisa Cloud dan yang lainnya merasa sangat puas. Cincin tiga ruang dan bola ilahi penentang surga yang digunakan oleh kekuatan tujuh alam surgawi dan tempat tinggal ilahi Anda berasal dari tetua tamu. Hanya tetua tamu yang dapat menyempurnakannya. Menurut Anda siapa dia? Kaisar pembunuh berteriak dengan marah. Ledakan. Begitu kaisar pembunuh mengatakan ini, Allah itu seperti sambaran petir. Itu meledak di telinga eselon atas dan siswa kediaman ilahi. Hati mereka kacau. Tiga cincin luar angkasa dan bola ilahi penentang surga disempurnakan oleh kepala instruktur. Sisa Cloud dan siswa lainnya tercengang. Sudah berakhir, Tuan Jiang dan eselon atas merasa putus asa. Eselon atas lainnya dari kediaman ilahi, bahkan jika mereka tidak menyinggung Feng Wuchen, mulai khawatir. Mereka bisa melihat kepanikan dan ketakutan di wajah murid-muridnya. Mereka tahu betul orang seperti apa murid-muridnya. Mereka sangat sombong. Mi Yuan mengeluarkan sebuah item dan membukanya. Ada kilatan cahaya kemasan, dan sosok ilusi Feng Wuchen muncul. Ketika mereka melihat sosok ilusi Feng Wuchen, para alkemis menara ilahi tampak penuh hormat. Penatua Agung Mi Yuan, ada apa? Presiden Men dan saya telah memutuskan untuk memotong tiga cincin luar angkasa Istana Dewa dan bola ilahi penentang surga. Kekuatan tujuh alam surgawi telah terputus. Istana Dewa tidak akan membuat perbedaan, kata Feng Wuchen sambil menyesap tehnya. Feng Wuchen saat ini sedang minum teh bersama Men Zhentian dan ketiga tetua. Apa? Para petinggi Istana Dewa terkejut. Mereka sangat ketakutan. Mereka hampir muntah darah. Mereka tidak menginginkan apapun selain membunuh kedua instruktur itu. Tetua Tamu, kami telah menyelidiki masalah ini. Kedua instruktur Istana Dewa telah dihancurkan tubuhnya oleh Master Menara. Tetua Tamu akan menanganinya, kata Mi Yuan sambil tersenyum. Mereka masih hidup. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Tetua Tamu, membunuh mereka semudah membalik tanganmu. Katakan saja dan aku akan membunuh mereka. Mereka akan menjadi abu. Pemusnahan Kaisar tersenyum tipis. Tolong selamatkan hidup kami, Tetua Tamu. Kedua instruktur itu memohon belas kasihan. Nidi, biarkan mereka pergi. Jika mereka ingin hidup, berlututlah dan bersujud sembilan kali. Datanglah ke markas dari Menara Ilahi dan minta Zhang Kui untuk mengawasi mereka. Bunuh mereka jika mereka berhenti. Terserah mereka apakah mereka bisa bertahan atau tidak, kata Feng Wuchen dengan wajah tanpa ekspresi. Ya Tuan, suara hormat Zhang Kui datang dari aula. Nidi melambaikan tangannya dan Bisouls menghilang. Dua jiwa lemah muncul di aula. Kedua instruktur itu tercengang. Berlutut dan bersujud sembilan kali untuk setiap langkah. Mereka menggali kubur mereka sendiri. Para siswa istana dewa akhirnya menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen. Sudah kubilang padamu, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Anda memintanya, kata Zhuotian Chen sambil tersenyum dingin. Pergi, Nidi berteriak dengan marah. Energi yang menakutkan meledak dan kedua instruktur bergegas keluar dari aula. Mereka mulai berlutut dan bersujud sembilan kali untuk setiap langkah di depan semua orang. Saat itu juga, seluruh harga diri, prestasi, dan martabat mereka hancur lebur. 2060. Chen, sudah hampir waktunya untuk kembali. Jangan biarkan pemimpin menara Pembasmi menunggu terlalu lama. Di aula, Men Zhentian meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. Ia, konvensi alkemis diadakan oleh menara ilahi. Jangan mempermalukan menara Pembasmi. Gumoyun mengelus janggut putihnya dan tersenyum. Jika istana dewa dunia bawah tidak bertindak terlalu jauh, guru tidak akan pergi. Itu salah mereka, kata Ni Huang dengan marah. Mereka pantas mendapatkannya. Mo Suantian mengangkat bahu. Feng Wuchen menyesab tehnya dan tersenyum. Ayo kembali. Men Zhentian dan Gumoyun benar. Menara Pembasmi adalah pemimpin menara ilahi alkemis. Konvensi alkemis diadakan oleh menara ilahi. Sebagai penatua tamu, Feng Wuchen tidak bisa mempermalukan menara ilahi. Kepala instruktur, apakah Anda benar-benar menyempurnakan cincin tiga ruang dan manik ilahi penentang surga? Nalan Kong mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu dalam perjalanan kembali ke menara ilahi. Tentu saja. Feng Wuchen tersenyum. Nalan Kong dan Leng Wu Jue kaget saat mendengar jawaban Feng Wuchen. Guru direkomendasikan oleh tetua agung Mi Yuan untuk mengajarimu di istana ilahi. Saya tidak menyangka hanya ada 20 siswa. Mo Suantian mengerutkan bibirnya. Bisakah Yun dan yang lainnya meningkat begitu cepat karena kepala instruktur memberi mereka triple spasering? Leng Wu Jue menebak. Cerdas. Feng Wuchen tersenyum. Kepala instruktur bisa menjadi tetua tamu menara ilahi. Pencapaiannya di bidang alkimia harus setara dengan menara Pembasmi atau bahkan lebih kuat. Benarkan. Kepala instruktur. Nalan Kong menebak. Itu benar. Feng Wuchen tersenyum. Saya mendapatkan kekuatan saya hari ini karena bimbingan guru. Mo Suantian menambahkan. Kepala instruktur juga dapat mengajar praktisi. Nalan Kong dan Leng Wu Jue membelalak dan bertanya serempak. Mo Suantian tersenyum dan berkata, Tentu saja. Guru tidak hanya kuat di bidang alkimia, tetapi juga di bidang budidaya. Nalan Kong dan Leng Wu Jue memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Feng Wuchen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, kelompok Feng Wuchen kembali ke menara ilahi. Selamat datang, tamu yang lebih tua. Saat Feng Wuchen muncul, semua orang di pagoda ilahi menyambutnya dengan hormat. Berbagai istana ilahi dan para alkemis dari berbagai dunia juga memberi hormat kepadanya. Tamu yang lebih tua, tolong. Do Uluo menyambutnya dengan hormat. Remnan Cloud dan siswa lainnya memandang Feng Wuchen dengan sangat bersemangat. Mereka sangat iri. Status Transcendent macam apa ini? Apakah dia yang membimbing canyun dalam budidayanya? Saya tidak bisa melihat kemampuan apa yang dia miliki. Heru Wuchen mengerutkan kening. Apakah metode alkimia ajaib Remnan Cloud diajarkan olehnya? Siapakah makhluk ilahi ini? Dia bisa menjadi tetua tamu pagoda ilahi di usia yang begitu muda. Karena Lord Extermination dan yang lainnya sangat menghargainya, itu menunjukkan bahwa anak ini tidak sederhana. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat kedalaman kultivasinya dan saya tidak bisa merasakan kekuatan jiwa apapun. Para eselon atas dari berbagai alam sedang menilai Feng Wuchen saat ini. Selama konferensi alkemis, Feng Wuchen bersikap sangat rendah hati. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pemuda ini adalah tetua tamu pagoda ilahi. Para eselon atas dari berbagai alam diam-diam senang karena mereka tidak menyinggung Feng Wuchen. Jika tidak, konsekuensinya akan sama dengan Istana Ilahi Dewa Dunia Bawah. Mereka tidak akan bisa mendapatkan cincin luar angkasa tiga kali dan manik ilahi penentang surga. Master Pagoda, saya telah menyiapkan cincin luar angkasa lima kali yang Anda minta untuk saya persiapkan. Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Feng Wuchen tersenyum tipis. Lima kali cincin luar angkasa, Lord Extermination dan yang lainnya tercengang, tetapi mereka dengan cepat mengerti. Mereka tersenyum dan berkata, ya, bagus sekali. Feng Wuchen mengatakan itu karena dia tidak ingin mempermalukan Lord Extermination dan yang lainnya di depan Istana Ilahi dan banyak alkemis kuat. Pada saat yang sama, dia ingin semua orang tahu bahwa Lord Extermination lah yang memiliki keputusan akhir di Pagoda Ilahi Alkemis, bukan tetua tamu. Apa? Cincin luar angkasa lima kali lipat. Penonton langsung meledak, tercengang dan kaget. Tiga kali cincin luar angkasa sudah cukup untuk membuat kekuatan utama tujuh dunia dewa menjadi gila. Cincin luar angkasa lima kali. Mereka tidak berani membayangkan. Penatua tamu dapat membuat cincin luar angkasa lima kali. Mi Yuan dan Mi Jian kaget. Lima kali cincin luar angkasa, para eselon atas dan siswa istana ilahi dewa dunia bawah tercengang. Kepala instruktur, apakah kamu bercanda? Lima, lima kali dering luar angkasa. Mata Nalan Kong dan Leng Wu Jue hampir rontok. Kapan aku pernah bercanda? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Berat, kamu pintar. Kamu ingin menggunakan para alkemis ini untuk menyebarkan berita. Tiba-tiba iblis darah kekacauan berkata. Semua dunia telah disegel oleh penghalang dewa Tuhan. Para alkemis ini datang dari seluruh dunia, dan hanya mereka yang bisa menyebarkan berita. Saya ingin tahu bagaimana reaksi kekuatan utama dari tujuh dunia dewa, kata Feng Wu Chen dengan sebuah senyuman. Apakah kamu tidak takut mereka akan membunuhmu atau memaksamu memberi mereka metode pemurnian? Tanya iblis darah kekacauan. Cincin luar angkasa tidak memiliki kekuatan waktuku. Hanya ada sedikit alkemis yang dapat membuat lebih dari dua kali cincin luar angkasa. Sangat sulit untuk membuat manik ilahi penentang surga. Bahkan jika aku memberi mereka metode pemurnian, mereka tidak akan menang. Aku tidak akan bisa hadir, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Setelah itu, Feng Wu Chen, Mo Suantian dan Nalan Kong mendarat di alun-alun. Para murid dari Istana Ilahi menundukkan kepala mereka karena ketakutan. Mereka sangat gugup hingga berkeringat dingin. Mereka bahkan tidak berani memandang Feng Wu Chen, takut Feng Wu Chen akan menghukum mereka. Tower Master, mari kita mulai pertukaran alkemis, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Kami hanya menunggumu, tetua tamu, kata Kaisar Mi sambil tersenyum. Dia memimpin dan memasuki aula. Feng Wu Chen, Mi Yuan, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Orang-orang lain yang hadir juga mengikuti di belakang satu demi satu. Tetua tamu, bisakah kamu benar-benar menyempurnakan cincin luar angkasa dengan lima kali cincin luar angkasa? Anda tidak bercanda, kan? Mi Yuan bertanya dengan suara rendah. Dia sangat ingin tahu jawabannya. Tentu saja benar. Kapan saya pernah berbohong kepada penatua Mi Yuan? Perang akan datang, dan saya sudah mempersiapkan banyak hal, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Dia kemudian menyerahkan cincin penyimpanan kepada Mi Yuan. Saat Feng Wu Chen memasuki aula, suara Huang Yun terdengar di telinganya. Chen, para ahli dari kekuatan utama tujuh dunia dewa telah berhasil bergerak. Mereka saat ini berkumpul di wilayah klan Monyet Ilahi. Klan Monyet Ilahi memiliki penghalang yang sangat kuat, sehingga mereka tidak akan diperhatikan oleh orang lain. Para Overgod, kata Huang Yun. Bagus sekali, beri mereka cincin luar angkasa tiga kali lipat, kata Feng Wu Chen. Iya, Chen, kata Huang Yun dengan hormat. Kabar dari Huang Yun membuat Feng Wu Chen merasa lega. Setidaknya saat perang dimulai, perbedaan kekuatan tidak akan terlalu besar. Sepertinya aku harus menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Selama aku bisa mengejutkan para alkemis dari berbagai dunia, setidaknya aku bisa membuat banyak kekuatan waspada. Kuharap cincin luar angkasa lima kali bisa mengejutkan kekuatan utama tujuh dunia dewa, pikir Feng Wu Chen. Di konferensi alkemis, keterampilan alkimia remnan cloud yang kuat telah mengejutkan para alkemis yang hadir. Jika Feng Wu Chen menambahkan dosis obat kuat saat ini, efeknya akan meningkat pesat. Terima kasih.